Selamat datang di Nagita Dakuna channel edisi kesehatan, kali ini kita akan membahas tentang obat dexlenzoprazol. Dexlenzoprazol adalah obat untuk mengatasi keluhan penyakit asam lambung atau GERD atau gastroesophageal reflux disease dan membantu pemulihan radang kerongkongan akibat kenaikan asam lambung atau esophagitis erosif. Dexlenzoprazol bekerja dengan cara menghambat kerja enzim yang ada di lapisan lambung, sehingga bisa mengurangi produksi dan pengeluaran asam lambung. Dengan begitu keluhan, seperti sakit perut, rasa panas di dada, atau mual, bisa meredah. Dexlenzoprazol juga mampu mencegah terjadinya kerusakan yang lebih serius pada lambung dan kerongkongan, akibat iritasi dari asam lambung. Merek dagang dexlenzoprazol yaitu dexilan. Obat dexlenzoprazol termasuk obat kategori B. Studi pada binatang percobaan tidak memperlihatkan adanya risiko terhadap janin, tetapi belum ada studi terkontrol pada wanita hamil. Dexlenzoprazol dapat terserap ke dalam asi. Bila Anda sedang menyusui, jangan menggunakan obat ini tanpa berkonsultasi dulu dengan dokter. Dosis dan aturan pakai dexlenzoprazol, untuk kondisi GERD atau gastroesapagir reflux disease atau penyakit asam lambung. Dosis dewasa dan anak usia 12 tahun atau lebih yaitu dosisnya 30 mg 1 kali sehari, dikonsumsi selama 4 minggu. Untuk kondisi esofagitis erosif, dosis dewasa yaitu 60 mg per hari, dikonsumsi selama 8 minggu atau lebih. Dosis pemeliharaan 30 mg per hari, dikonsumsi selama 6 bulan. Anak usia 12 tahun atau lebih yaitu dosisnya 60 mg per hari, dikonsumsi selama 8 minggu atau lebih. Dosis pemeliharaan 30 mg per hari, dikonsumsi selama 4 bulan. Interaksi dexlenzoprazol dengan obat lain. 1. Penurunan kadar rilprivine, atazanavir, atau nelfinavir, sehingga bisa menurunan efektivitasnya dalam pengobatan HIV. 2. Peningkatan kadar metotrexat, tacrolimus, atau sakuinavir di dalam darah sehingga bisa meningkatkan risiko terjadinya efek samping. 3. Menurunnya penyerapan ampisilin, ketokonazol, hitrakonazol, erlotinib, milotinib, atau mikopenolatmovetil. Efek samping dexlenzoprazol yaitu mual, muntah, kembung, atau diare. Efek samping serius dexlenzoprazol yaitu rendahnya kadar magnesium dalam darah atau hipomagnesemia, yang bisa ditandai dengan gejala berupa denyuk jantung yang cepat, lambat, atau tidak teratur, kejang, atau kaku otot. Rendahnya kadar vitamin B12 atau defisiensi vitamin B12, yang bisa ditandai dengan gejala berupa lemah, lemas, kesemutan, atau rasa terbakar di tangan atau kaki, sariawan di lidah atau mulut. Kambuhnya gejala penyakit autoimun, yang bisa ditandai dengan gejala berupa, ruang merah di pipi dan wajah, kulit lebih sensitif terhadap sinar matahari, atau nyeri sendi. Infeksi bakteri Clostridium difficile, yang bisa ditandai dengan diare yang terus-menerus, kram perut yang berat, atau tinja berdarah atau berlendir. Konsultasikan ke dokter jika efek samping tak kunjung reda atau justru semakin memburuk. Salam sehat, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.